Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Eric Iriandi di lesson 3. Kali ini saya akan bahas tentang konsep mol bagian yang kedua. Ini adalah tentang volume. Nah, mengulang sedikit tentang satuan mol. Satuan mol adalah jumlah partikel zat sebanyak 6,02 x 10 pangkat 23 partikel atau dibilang sebagai tetapan Avogadro. Ini adalah menyatakan jumlah partikel ya. Jadi sama seperti 1 lusin adalah 12 atom. Kalau 1 lusin Cu, berarti 1 mol Cu adalah 6,02 x 10 pangkat 23 atom Cu. Demikian juga dengan 1 mol H2O, 6,02 x 10 pangkat 23 molekul H2O. Nah, mengenai volume, kita bisa menghitung volume suatu senyawa atau suatu unsur dari rumus berikut ini. V sama dengan N dikali Vm, dimana V adalah volume dalam liter, N adalah jumlah mol zat dalam mol, lalu Vm adalah volume molar zat dalam liter per mol. Ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah keadaan standar, STP 0 derajat 1 atm. Rumusnya adalah V sama dengan N kali 22,4. Ini dapatnya dari rumus PVNRT sebenarnya. PV sama dengan NRT, persamaan memegas ideal. Jadi, 22,4 kalian bisa langsung pakai untuk keadaan standar, atau dibilangnya STP 0 derajat 1 atm. Diperoleh nanti volumenya dalam liter. Selanjutnya yang kedua, RUM atau RTP keadaan kamar. 25 derajat 1 atm. V-nya adalah N dikali 24. Volumenya dalam liter, dan N-nya dalam mol. Nah, ini angka 24 juga sama seperti tadi, 22,4. Dapat dari keadaan 25 derajat 1 atm, dimasukin ke dalam rumus PV sama dengan NRT. Lalu yang ketiga, volume pada suhu dan tekanan tertentu. Ini mustinya pada P,T tertentu. Dimana perbandingannya adalah, kita pakai perbandingan dengan 2 gas, atau 2 zat. V1 per N1 sama V2 per N2. Masing-masing dalam liter, volumenya N-nya dalam mol. Yang keempat, keadaan bebas. Nah, ini baru kita pakai. PV sama dengan NRT, persamaan memegas ideal. Dimana V-nya volume dalam liter, P tekanan dalam atm. dimana 1 atm itu 76 cmHg atau 10,5 pascal. Lalu R adalah tetapan umum gas ideal, 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini sudah pasti ya, dalam kimia pakai 0,082. N adalah jumlah mol zat dan T, temperatur dalam Kelvin. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah volume dari senyawa berikut. 1,204 x 10,423 molekul C2H6 pada STP. Oke, jadi penyelesaiannya kita tahu adalah jumlah partikelnya. 1,204 x 10,423. Kalau ditanya volume, berarti kita butuh mol dulu. Makanya ini kita masukin ke rumus X sama dengan N kali L. Kita peroleh nanti molnya adalah 0,2 mol ya. L itu tepan Avogadro, 6,02 x 10,23. Lalu kita masukkan mol yang tadi sudah diperoleh ke dalam rumus volume pada keadaan STP, standar ya. Tinggal 0,2 x 22,4, hasilnya 4,48 liter. Nah, yang B, 3 mol H2S pada RTP. Berarti sudah tahu molnya, 3 mol, langsung dimasukin ke rumus. V sama dengan N kali 24, dapat 72 liter pada keadaan RTP. Selas ya. Lanjutnya nomor 2, hitunglah volume dari senyawa berikut. Yang A, 11 gram CO2, di mana 4 gram O2, volumenya 5 liter. Jadi ini pakai keadaan yang ketiga, keadaan antara 2 zat ya, dibandingkan 11 gram CO2 dengan 4 gram O2. Dikasih tahu O2 volumenya 5 liter. Nah, kalian harus cari dulu molnya CO2. Dari masa sama dengan mol kali MR. Ya, di sini MRnya berarti CO2, ARC tambah 2 kali ARO ya. Di sini dikasih tahu ARO 16 dan C12. Berarti kita peroleh nanti molnya adalah 1 per 4 mol. Setelah itu, mol oksigen juga kita butuhkan, karena di sini masih dalam masa 4 gram. Mol oksigennya juga sama, kita hitung ya. 4 gram sama dengan N kali 2 kali ARO, berarti diperoleh molnya adalah 1 per 8 mol oksigennya. Nah, kita pakai perbandingan. Ini yang dibilang V1 per N1, jadi VCO2 per NCO2, co2 sama dengan Vnya O2 dibagi N dari O2. Kita peroleh Nnya CO2 adalah 1 per 4 mol. Lalu, Vnya O2 5 liter ya. Selanjutnya, Nnya O2 1 per 8. Nah, ini tinggal kali silang, diperoleh volume CO2-nya adalah 10 liter. Jelas ya, ini pada keadaan di mana senyawa yang lain diketahui volume dan molnya. Ini sebenarnya gas somasa, tapi kita harus berubah dulu ke dalam mol. Lalu, untuk yang B, 0,3 mol gas nitrogen pada 27 derajat celcius 2 atm. Ini adalah keadaan bebas. Pakai rumus PV sama dengan NRT. Kita peroleh, P-nya adalah 2 atm, ya sudah diketahui di soal, dan suhunya 27 derajat. Jadi, berubah ke dalam Kelvin, dan molnya 0,3. Ini dihitung pakai akulator. Vnya sama dengan 3,69 liter. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Volume dari 12 gram gas nitrogen monoksida NO pada keadaan suhu kamar RTP. ARN-nya 14 dan O-nya 16. Berarti, kita butuh molnya ya. 12 gram kita harus berubah dulu. Masa 12 gram kita berubah dulu ke dalam mol. Masa sama mol kali MR, kalau nitrogen monoksida NO, berarti ada N dan O aja. Berarti, kita peroleh N-nya adalah 2 per 5 mol. Nah, volumenya, tinggal dimasukin ke rumus V sama dengan N kali 24, RTP ya. N-nya 2 per 5 kali 24, hasilnya adalah 9,6 liter. Jadi, ini pada keadaan RTP, kita butuhkan mol dulu ya. Molnya adalah 2 per 5 mol. Volumenya tinggal dikali dengan 24, hasilnya adalah 9,6 liter. Lalu, soal nomor 4. Jika volume gas NH3 digukur pada suhu 27 derajat 76 cmHg sebanyak 1 liter, hitunglah jumlah molekul gas NH3 tersebut. Ini 27 derajat 76 cmHg 1 atm. Nah, ini kita hitung dulu molnya, karena ditanggunglah molekul ya. Jadi, kita hitung molnya dulu. Cari mol dari yang diketahui di soal PV sama dengan NRT ya. P-nya adalah 1 atm, volumenya 1 liter, molnya nggak tahu, lalu R-nya 0,082, dan suhunya 27 derajat 76 cmHg. Nah, ini kita peroleh molnya 0,041, baru kita masukkan ke rumus jumlah partikel. X sama dengan N kali L, diperoleh 0,041 kali 6,02 kali 10,043, diperoleh 2,47 kali 10,042 molekul, satuannya molekul ya, dari NH3. Jadi, dari volume, kalian bisa ubah ke dalam jumlah partikel ketika kita sudah tahu mol. Makanya, mol itu begitu penting di dalam perhitungan kimia, sehingga kita bisa menghitung jumlah partikel, masa, dan volume. Sampai lesson yang ketiga, saya sudah ajarkan menghitung volume. Thank you for watching. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.